Bupati dan Ketua DPRD Pasar telah menyalurkan hat pilihnya dalam menyukseskan pemilu 2024, Rabu, 15 Februari 2024. Keduanya melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara, TPS, yang berbeda. Bupati Pasar Fahmi Fadli mencoblos di TPS 72 SD Muhammadiyah, Kelurahan Tanah Grogot. Sedangkan Ketua DPRD Pasar Hendra Wahyudi mencoblos di TPS 33 Asrama Pelajar Putri, Kelurahan Tanah Grogot. Dari hasil penghitungan suara dari kedua TPS tersebut, pasangan calon, paslon, nomor urut 2 mengungguli perolehan suara paslon 1 dan 3. Pada TPS 72, lokasi Bupati Pasar menyalurkan hat pilihnya, paslon 1 Anies Muhaimin meraih suara 106. Sementara paslon 2 Prabowo Gibran meraih 128 suara dan paslon 3 Ganjar Mahfud meraih 8 suara. Kemudian di TPS 33, lokasi Ketua DPRD Pasar menyalurkan hak pilihnya, paslon 1 Anies Muhaimin memperoleh 95 suara. Sedangkan paslon 2 Prabowo Gibran meraih 128 suara dan paslon 3 Ganjar Mahfud meraih 20 suara. Ketua DPRD Pasar Hendra Wahyudi mengatakan, penyelenggara telah bekerja secara maksimal dalam menyukseskan pemilu 2024. Ia juga mengingatkan kepada seluruh petugas penyelenggara pemilu 2024 untuk tetap menjaga kesehatan. Terlebih dengan intensitas kerja yang cukup tinggi pada pelaksanaan pemilu 2024 yang dilakukan. Hendra juga menyampaikan terima kasihnya kepada aparat pengamanan maupun stakeholder lainnya yang mengawal, mulai dari tahapan hingga pelaksanaan pencoblosan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada semua stakeholder maupun pihak lainnya yang melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab di Pesta Demokrasi Tahun ini, tutup Ketua DPRD Pasar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.